Tersangka kasus pengaturan skor Vigit Waluyo pun resmi ditahan Satgas Anti-Mafia Bola. Pemirsa Satuan Tugas atau Satgas Anti-Mafia Bola Polri resmi menahan tiga tersangka kasus pengaturan skor atau match fishing yang dilakukan pada pertandingan sepak bola di Liga 2 Indonesia tahun 2018. Kepala Tim Penyidik Satgas Anti-Mafia Bola Polri, Kombes Polisidani Kustoni mengatakan Ada pun ketiga tersangka itu yakni Vigit Waluyo atau VW, kemudian Dewanto Rahat Moyo Nugroho atau DRN dan Kartiko Mustikan Nintias atau KM. Kemudian nama Vigit Waluyo sendiri diduga kuat sebagai aktor intelektual pengaturan skor di dunia persepak bola antana air. Dhani pun menjelaskan bahwa penahanan yang dilakukan terhadap ketiga tersangka itu ditujukan untuk memudahkan proses penjidikan. Selain itu, ia juga menjelaskan bahwa penyidik sudah melakukan pemeriksaan lanjutan terhadap ketiga tersangka tersebut selama tiga jam lamanya. Jalan terus, jalan terus. Dibuka, dibuka. Dibuka, dibuka. Jangan lupa subscribe ya!